Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ketemu lagi dengan channel gps coy channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kecoh baiklah teman teman pada kesempatan kali ini saya akan membahas ciplek ya ciplek pindah kandang ini ciplek yang biasa yang sering saya buat vlog teman teman ya ini saya gunakan kandang nomor tiga ya teman teman ya jadi kandangnya lumayan gede teman teman ya kandang nomor tiga jadi kandangnya karena ini menurut saya sudah lumayan jinak akhirnya saya pindahkan kandang ke yang agak gede jadi harapannya biar dia tambah seneng ya kan tambah rajin brandnya karena ini masa WFH WFU ini bekerja di kantor bekerja di rumah nah pas kerja di rumah waktunya ada panasnya ada langsung jemur sejam atau dua jam gitu habis itu langsung dikasih jangkrik karena ini harian jangkriknya itu lima pagi lima sore kadang naik ke tujuh gitu ya nah ini kalau misalnya pagi habis sembun kasih tujuh atau kasih lima lima pagi lima sore nah nanti habis jemur kasih lagi tiga ekor gitu teman teman ya jadi setelah dia diangin-anginkan nanti dia akan nge-brand ya lumayan sering gitu kan kalau biasanya satu atau dua kali bisa tiga atau empat kali nge-brand gitu teman teman ya ya emang beda ya apa namanya ternakan sama umyokan beda dan ini teman teman gini teman misalnya teman teman itu sudah mulai jinak misalnya gitu ya mulai jinak tangan masuk kandang kasih jangkrik mau makan ya kan nah apabila setelah tiga hari misalnya kayak saya sering saya tinggal tiga hari kan dan saya minta tolong tutangga untuk memberikan jangkrik atau membereskan kandangnya nah kalau sama tutangga saya itu kan tidak dikasih jangkrik lewat tangan gitu ya langsung dikasih taruh di cepuk gitu kan nah dia ternyata kok agak berubah ketika saya pulang tiga hari kemudian saya pulang ketika saya apa namanya kasih ke jangkriknya gitu tangan masuk kandang agak lama teman teman dia itu loncat loncat dulu depan belakang kanan kiri gitu kan habis itu agak lama baru dia mencok ke tangkringan yang dia tangkring itu itu dia baru melihat ini jangkriknya baru dia patok gitu teman teman jadi untuk ciblek apa namanya umbyokan seperti itu jadi cepat cepat apa ya cepat berubahnya teman teman cepat berubahnya dan harus konsisten teman teman gitu ya dan ini dia ini kayaknya mau mabung ya mau mabung ekor kemarin nih ekor udah ada 4 helek nah itu tinggal beberapa helek dan itu kayaknya agak rusak agak nyeret dia kalau posisi anum mau mabung begini kok saya pelajari kok dia itu agak giras gitu teman teman ya jadi agak giras daripada biasanya tapi ini anteng cukup anteng teman makanya saya kasih pindah ke kandang gede nah itu saya sediain kerodong juga teman teman ya padahal biasanya dia itu gak pernah dikerodong takutnya nanti kalau dikerodong dia malah gerabak kalau malam gitu tapi biarin aja gak akan saya kerodong nanti kecuali kalau bulu alusnya ambrol nah baru apa namanya saya kerodong kalau enggak mau enggak usah gak usah dikerodong nah itu ekornya kan agak gimana ya agak nyeret gitu ya teman teman ya gitu ini dulu dari bondol ya teman teman ya dari bondol ekornya sampai bagus ya kan teman teman nah itu nah sekarang mungkin dia mau mabung atau gimana gak tau ini nah nanti kita lihat aja gitu ya jadi ini meskipun mabung meskipun rontok bulu enggak masalah tetap gacor teman teman kenapa pakannya pakan racikan ciplek nah itu teman teman itu kunci kesenangan saya dalam merawat ciplek disitu mau giras mau enggak kalau enggak malah bagus lagi kalau giras enggak masalah biarin aja yang penting gacor karena ada pertanyaan gimana mau gacor oh giras kayak gitu enggak buktinya ciplek yang saya miliki enggak ada yang jinak yang paling jinak jinak lalat gitu dikasih cangrek dia mau matok hanya seperti itu kalau selebihnya pegang kandang ya kadang loncat-loncat apalagi kalau ditaruh di bawah begini bocil lewat lalu lalang udah orang sepedaan broda keredek yaudah loncat-loncat dia intinya itu belum jinak yang sesungguhnya kalau yang jinak sesungguhnya kan enak banget teman-teman tinggal dipetekin dia langsung ngeber jadi enak jadi teman-teman kalau di rumah memiliki ciplek yang sangat jinak banget yang penting jangan sampai yang leper teman-teman kalau leper itu namanya oper birahi atau terlalu jinak bisa ada dua itu leper itu ada dua hal itu karena oper birahi dan terlalu jinak jadi jinak itu perlu tapi kalau keterlaluan juga tidak bagus gitu teman-teman jadi teman-teman juga harus paham menjinakkan itu tujuannya untuk apa kalau dibuat mainin ya harus sangat leper bikin leper gak masalah kalau mau dibuat mainan dikeluarin dari kandang terus di terbang terbangin gitu gak apa-apa gak masalah tapi kalau buat lomba atau buat apa jangan sampai yang seperti itu jinak-jinak terus dipetekin mau itu yang bagus jinaknya itu jinak ketika tangan kita masuk kandang kita ubek-ubek gitu dia bukannya takut tapi malah mantang ya gitu itu yang bagus gitu teman-teman ya itu segelas ciblek ini ya ini ciblek pindah kandang ciblek pindah kandang yang satu lagi kemarin ada dua ciblek itu yang satu betina yang satu jantan yang udah paruh bawahnya itu udah hitam nah itu nanti ke depan kalau enggak yang ini ya satu lagi itu yang baru itu jadi nanti untuk ternak jadi ini menjawab tantangan teman-teman untuk ternak ciblek apakah bisa saya melakukan ternak ciblek dengan menggunakan pakan racikan gitu teman-teman ya dan dengan sedikit tambahan EF gitu gitu teman-teman ya demikian yang dapat saya sampaikan ini hanya perpindahan kandang menggunakan kandang nomor tiga ya teman-teman oke teman-teman demikian semoga ini jadi gambaran jadi kalau sudah cina kina kelalat kasih kadang gede enggak masalah gitu teman-teman ya kalau masih kiras jangan kasih aja kandang kecil biarin aja gitu ya demikian akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi sub indo by broth3rmax